Oke waktu sore di zona speed udah over nih kerjanya ini terakhir masih ada Lexi ada Lexi itu motornya ngeluh kalau sering mati mati di jalan terus kalau mati itu indikatornya nyala indikator ini itu dia nyala nah indikator yang ini ya itu nyala itu biasanya jadi kalau Airoc atau Lexi itu sering monggok-monggok itu ada dua indikasi yang pertama dari CKP kebetulan motor ini udah ganti 10 model kabel panjang tapi masih mati-mati nah yang kalau mati-mati berarti yang kedua itu adalah switch standar samping caranya gimana nah ini switch standar samping dimatiin aja nih di jumper nih di jumper kayak gini dilangsungin jadi nanti standar sampingnya udah nggak fungsi lagi switch standar sampingnya ya itu udah nggak berfungsi jadi kalau standar sampingnya di standarin motor nggak akan mati Nah kalau udah dikaya gitu nanti motor kok udah sembuh nah berarti emang bener-bener dari switch standar sampingnya tinggal diganti yang baru switch standar sampingnya jadi ada jahat sebenarnya gampang kalau misalnya waktu pas mati dia bisa di shutter lagi itu ada dua macam kan pertama CKP kalau CKP waktu pas mati dia indikator injeksi nya yang kuning di sini dia nggak nyala itu kalau permasalahannya di CKP kalau yang mati-mati tapi bisa di shutter lagi ya bukan kode 12 loh selain kode 12 ya jadi CKP nya mati terus kalau misalnya motornya mati kemudian dibarengin dengan sini nyala nah itu permasalahannya di switch standar sampingnya di standar sampingnya dimatiin dimatiin nah nanti kalau misalkan emang udah sempuh ya udah solusinya udah tinggal ganti switch standar sampingnya nih ini Lexi atau air rock yang suka mati-mati di jalan itu solusinya seperti itu ya ada dua macam ya antara CKP atau di bagian switch standar samping kitaлад kalian Mandal можно la appreciate что player katakan CKP kemudian berada di betulan hmm setiap HP esas on mati HY